di deket taman ini ya well langsung aja ya, di bulan April ini Manchester United itu akan menjalani 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pertandingan ya dengan kalau gue liat rata-rata jarak antara 1 pertandingan dan yang lain ini kira-kira 3-4 hari ya kecuali pertandingan terakhir itu akan berjarak 7 hari ya 7 hari lumayan panjang ya sorry, ya 7 hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pertandingan di bulan April total ya dan dari 6 pertandingan itu 2 diantaranya nantinya akan berada di ajang Juru Palik melawan Granada ya, langsung aja kita bahas satu-satu ya secara ringan aja nih, ringan sama tirana lah gue ya di bulan ini nanti di weekend ini Manchester United akan kembali ke Premier League melawan Brighton ya tim yang pada saat di putaran pertama lalu nih cukup menyulitkan Manchester United, banyak yang bilang harusnya Manchester United kalah, mereka ya berapa kali kena tiang Brighton ini, tapi Indian Manchester United bisa menang dengan ya kontroversial goal ya penalti Bruno Fernandes kalau ingat di menit-menit terakhir sekali di pertandingan ya kita akan menghadapinya di Old Trafford review pertandingannya gue gak akan apa, ngobrolin detail nanti insya Allah akan gue buat preview-nya cuma, ya secara ringan sama tiran ini harusnya bisa ya Manchester United membungkus 3 poin mengingat ya perbandingan squad dan lain-lain lalu nanti ya Manchester United setelahnya akan away ke Granada lalu juga akan away ke London ya ke North London melawan Tottenham Hospur nah ini akan menjadi pertandingan yang menurut gue menarik ya karena apa? karena jangan lupa Tottenham menang 1-6 ketika bertandang ke Old Trafford pada saat itu ya diwarnai dengan kontroversi kartu merah Anthony Martial Tottenham juga di beberapa pertandingan ini kan ya sudah mulai menunjukkan agak sedikit bangkit ya tapi masih belum stabil sih kalau gue pikir ya salah satu buktinya adalah tersingkir di Europa League itu ya lalu setelahnya Manchester United akan bermain kandang melawan Granada jadi di Europa League ini diantaranya itu akan menghadapi Tottenham Hospur ya ini juga ya menarik di nantikan rotasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Gunnar Sorger setelahnya ada Burnley Manchester United akan bermain kandang melawan Burnley ya ini menurut gue again ya di atas kertas harusnya sih bisa dan di pertandingan akhir di bulan April ini akan bertandang ke Ellen Road melawan musuh bebuyutan Leeds United dan menurut gue ini akan seru pertandingannya kenapa ya salah satu faktor terbesarnya adalah faktor rivalitas ya antara kedua tim ini kalau kita lihat ya squad Manchester United di bulan di bulan apa namanya di bulan April ini kan menurut gue cukup bagus ya kita mendapat kabar-kabar bagus contohnya adalah ya itu tadi ya kembalinya beberapa pemain yang sempat absen contohnya adalah David De Gea lalu juga seorang Paul Pogba ya dan menurut gue Paul Pogba ini akan memegang salah satu faktor penting terutama dalam supporting Bruno Fernandes di lini tengah ya ada kabar juga Edison Cavani sudah kembali ke apa namanya ke tim cuman sayangnya ada Cidra yang menimpa Anthony Martial contohnya bersama Timnas Perancis dan juga kondisi tanda-tanya dari Marcus Rashford dan ini pastinya akan mempengaruhi lini depan dari Manchester United dan ya gue harapkan sih mereka dapat apa dapat sembuh dengan cepat cuman yang penting menurut gue sekarang ini adalah ya itu tadi ya bagaimana seorang Bruno Fernandes ini akan mampu kembali ke form awalnya seperti awal-awal musim ya dimana sangat banyak membantu tim mencetak gol ataupun memberikan asis ya dan ini menurut gue akan jadi salah satu faktor penting di perjalanan Manchester United khususnya di bulan April ini ya kita tahu Manchester United ini di pertandingan-pertandingan terakhir sebelum apa namanya sebelum jeda internasional ini kan cukup mengalami kesulitan mencetak gol coba bayangkan Manchester United ini di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 pertandingan ini hanya mampu menciptakan ya 1, 2, 3 hanya mampu menciptakan 6 gol ya artinya kan kalau di retarta dari total 8 pertandingan ya apa tidak sampai 1 gol per pertandingan dan menurut gue untuk tim sebesar Manchester United apalagi dalam gelar apa sedang dalam gelar perburuan gelar juara sorry dan juga perburuan gelar apa menjadi juara di Europa League faktor mencetak gol ini kan faktor yang penting atau ya kita sisikan faktor tim sepak bola untuk memenangkan pertandingan itu harus mencetak gol dan ini sekarang yang menjadi kesulitan di Manchester United kalau gue ngeliat tidak murni karena striker ya yang ya sedang dalam masa kering katakanlah tapi juga gimana lini kedua ini yang juga kesulitan untuk membackup atau membantu para strikers untuk mencetak gol Bruno Fernandes kita lihat atau kita saksikan bersama ringan amatiran ala gua di pertandingan pertandingan akhir itu kan kontribusinya semakin minim dalam membantu Manchester United untuk mencetak gol pun juga dari lini kiri Manchester United yang selama ini diandalkan untuk mencetak gol juga lumayan seret dan kalau kita lihat gol-gol Manchester United itu kan dari yang gue sebutkan tadi itu beberapa juga golnya itu bukan dengan skema yang bagus contoh ketika kita menang melawan Wesem itu kan golnya juga agak ajaib atau ketika kita mencetak gol melawan AC Milan satu-satu di kandang sendiri dimana Amadiyalo mencetak gol artinya bukan memang sih sepak bola mencetak gol bisa dari sisi mana saja cuman kita kan juga punya pemain-pemain yang memang diharapkan untuk menjadi mesin gol sebut saja Anthony Martial yang musim ini bermain tidak sebagus musim lalu pun juga Edison Cavani yang masih naik turun belum lagi kondisi fisiknya dia sering absen dan sekarang diperparah dengan ya Marcus Rashford yang masih tanda tanya pun juga dengan Anthony Martial kalau gue ringan amatiran murni melihat mudah-mudahan kembalinya Paul Pogba dan Bruno Fernandes terutama ya mudah-mudahan bisa tampil lebih baik lagi terutama untuk mencetak gol di bulan April dimana jadwalnya ini kalau menurut gue ringan amatiran tidak seberat bulan-bulan sebelumnya satu lagi feeling gue mengatakan mungkin seorang Donny van de Beek akan diberikan peran lebih di bulan April ini mungkin akan lebih sering bermain kenapa murni karena fisiknya dia kalau gue pikir sudah siap dimana pertandingan-pertandingan sebelumnya dia absen kan karena dinilai oleh Gunnar Sosjaer fisiknya belum siap cuman kalau kita lihat dia sudah semakin baik ketika melawan Leicester juga sudah dipasang bersama tim Belanda juga beberapa kali dipasang dan bahkan sempat menciptakan satu gol ketika melawan Gibraltar sekian sih kurang lebih preview Manchester United di bulan April sekali lagi jadwalnya sedang-sedang aja kalau gue bilang karena kalau dibilang berat kalau dilihat dari lawan-lawannya di atas kertas ya harusnya masih bisa lah Manchester United mengatasi mungkin ketika melawan Tottenham Hospur dan juga melawan Leeds yang mungkin agak sedikit cukup berat sedangkan untuk pertandingan di Europa League sendiri gue sih melihat harusnya tidak ada kejutan karena ya Manchester United sangat-sangat diunggulkan untuk bisa mengatasi Granada sekian video dari gue kalau suka bisa kasih like jangan lupa subscribe thank you for watching wassalamualaikum